Firmat yang dikasih Tuhan, Eirena, damai sejahtera Kristus, limpah dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam surat 1 Thessalonica fasal 4, ayat 15-18. Demikian firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah-alah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama, kematian orang-orang yang kita kasihi mendatangkan duka cita yang sangat mendalam. Tidak jarang, karena tidak sanggup memikul beban ini. Ada orang-orang yang kecewa, putus asa, dan tidak lagi mau melanjutkan hidupnya. Itu sebabnya, mari kita saling menghibur seorang akan yang lain dalam duka cita kita, sehingga kita dapat menang atasnya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Melalui ayat-ayat ini, Rasul Paulus memanggil orang-orang percaya untuk saling menghibur saat orang yang dikasihi meninggal. Penghiburan sejati datang melalui pengetahuan kebenaran bahwa orang percaya yang mati akan dibangkitkan pada kedatangan Kristus kembali. Dan bahwa kita yang masih hidup saat itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Kasih yang telah mempersatukan kita selama kita hidup di dunia ini akan mempersatukan semua orang percaya ketika Kristus datang kembali dan memerintah untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus hidup, demikian juga semua orang percaya. Semua orang Kristen, termasuk mereka yang hidup ketika Kristus kembali akan hidup bersama Kristus selamanya. Oleh karena itu, kita tidak perlu putus asa ketika orang yang kita kasih meninggal dunia atau keadaan dunia ini semakin jahat dan mendekati kehancurannya. Tuhan akan mengubah duka cita menjadi suka cita. Tuhan akan mengubah tragedi menjadi kemenangan. Tuhan akan mengubah keadaan miskin menjadi kaya. Tuhan akan mengubah peneritaan kita menjadi kemuliaan. Dan kekalahan akan menjadi kemenangan. Semua orang percaya di sepanjang sejarah akan bersatu kembali di hadirat Tuhan saat kedatangannya kembali dalam keadaan yang selamat, sejahtera, aman, dan terjamin. Jemaat yang dikasih Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus menghibur orang Thessalonica dengan janji kebangkitan ini. Demikianlah kita harus saling menghibur dan meyakinkan satu sama lain dengan pengharapan yang sangat besar ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.